oke guys welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya itu ada di samping kanan bawah layar monitor atau android move oke thank you for like and subscribe nya saya berpesan saya akan ikuti step by step tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham oke guys kali ini saya bakal coba sedikit membantu menjelaskan bagi yang belum mengerti itu tentang isi email yang kita terima jam 16.58 tadi itu ada dua email isinya ya berbeda email yang pertama yang kita terima yaitu langsung saya jelaskan saja tanpa membahas bahasa inggrisnya nah kalau di indonesia kan seperti ini kami telah menerima banyak masukan dari kekuatan tim yang abnormal sejak maret beberapa tim telah mencapai kekuatan dan ya itu 14.000 ya setelah mereka verifikasi itu mereka menemukan yaitu sebanyak 40 akun yang curang itu mereka mendapatkan sejumlah paket energi yang banyak itu mereka dapatkan secara ilegal dan setelah mendapatkan energi secara ilegal mungkin mereka hack atau bagaimana setelah itu mereka gunakan untuk main training tim mereka sehingga timnya bisa mencapai kekuatan 14.000 nah itu sesuatu hal yang tidak normal makanya kemarin banyak sekali kita temukan yaitu kekuatan tim yang ketika bertanding kita lihat di spotlight itu tidak berimbang ya mungkin ya karena seperti ini mereka melakukan hack pada energi sehingga mereka mendapatkan begitu banyak energi dan mereka gunakan untuk latihan sehingga bisa menciptakan tim yang begitu kuat nah terus ada poin satu dan poin duanya yaitu poin pertamanya admin gomego mereka bakal memblokir 40 akun tersebut secara permanen nah mudah-mudahan kita tidak masuk dalam 40 akun tersebut para manajer yang ada subscriber channel kerja keras nah yang kedua entah mungkin ini opsi atau gimana mereka bakal mungkin bisa juga 40 akun itu tidak dihapus cuman bakal dikurangi bintangnya 3 seperti itu nah untuk mereka mengikuti liga atau cup atau champion mungkin 40 akun itu bisa saja tidak dihapus permanen cuman dikurangi bintangnya 3 seperti itu nah terus adminnya di bagian akhir meminta maaf untuk masalah ini sehingga terjadi ketidakseimbangan pada game ini maka mereka berjanji akan perbaiki permasalahan ini adminnya ya nah terima kasih kepada manajer-manajer yang telah melakukan feedback kepada admin dan mohon jangan mempercayai spam-spam yang beredar mungkin seperti itu nah salam untuk para manajer katanya nah itu isi email yang pertama sedangkan untuk email yang kedua itu masalah nanti maintenance pada tanggal 31 Maret itu kalau di waktu kitanya jam 8.50 sampai dengan jam 1 ini digunakan untuk stabilitas untuk mungkin stabilitas servernya ya biar lebih stabil lagi nah terus satu lagi ada untuk update content yaitu sama level 15 ya karena selama ini kita ketahui masih sampai level 1 sampai dengan 14 ini nanti tambah satu level lagi jadi level 15 itu yang bakal di update tanggal 31 Maret itu nah jika kamu mempunyai pertanyaan tentang game ini tolong kontak ke topfm at gomego.com seperti itu kira-kira isi email yang bisa saya kasih gambaran semoga bermanfaat buat ini khusus buat yang belum mengerti semoga bisa terbantu dengan penjelasan ini yang jelas tanggal 31 Maret itu bakal terjadi maintenance dari jam 8.50 sampai dengan jam 1 siang oke cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh